Kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian kendaraan bermotor di rumah kos Tanjung Duren, Jakarta Barat. Para pelaku berjumlah 4 orang membawa kabur 2 kendaraan milik penghuni kos. Aksi pencurian kendaraan bermotor kini semakin nekat. Salah satunya yang terjadi kamis pagi di rumah kos di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku yang berjumlah 4 orang dengan tenang membuka paksa gembok pagar kos dan kemudian masuk ke area parkir sepeda motor. Mereka kemudian membongkar paksa kunci sepeda motor dan mengeluarkannya. Aksi para pencuri ini pun tergolong cukup cepat. Korban pun kaget begitu melihat sepeda motor miliknya telah hilang. Pas pagi-pagi, pas perangkat kerja itu, saya temen timbo katanya dari pencetan ini, orang-orang yang hilang, ternyata benar, ternyata saudara ini, ternyata orang-orang yang saya doang, ada dua. Nah, setelah itu, pas kita kerenkan CCTV, lalu kita putar rekaman CCTV-nya, habis itu, benar, ternyata pelakunya ada empat. Penjaga rumah kos pun mengaku bahwa kondisi lingkungan di sekitar rumah memang sudah tidak aman. Pasalnya, kejadian pencurian sepeda motor serupa beberapa kali terjadi. Ya, sudah beberapa kali. Di lingkungan sini sudah beberapa kali ya? Sempat sih, setelah juga tenang. Motor juga? Motor. Mas, di sini sering ada patroli polisi ke sini? Enggak sih. Korban dan penghuni rumah kos lainnya berharap, polisi segera menangkap para pelaku dan juga mengintensifkan patroli di lingkungan mereka. Theo Herner Fandi melaporkan untuk NET.